Fabinho resmi bergabung dengan Alip Tihad Ronaldo bikin gol, Alna serakhirnya menang Virgil van die kapten baru Liverpool Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Saat pergi coba melawan Borussia Dortmund di Allegiant Stadium Manchester United menelan kekalahan 2-3 Hasil negatif ini merupakan kekalahan ketika MU dalam laga pramusim kali ini Sebelumnya, Dre Deville setumbang dari Wrexam dan Real Madrid Manager MU Eric Ten Hag menegaskan bahwa tim asuhnya tak bermain sesuai standar yang dia tentukan Oleh karena itu, MU pun diminta untuk menjalankan interruksi yang diberikan oleh manager Belanda itu Sebuah pengumuman dibuat oleh Manchester United Raksasa Premier League itu resmi memperpanjang kontrak mereka dengan Adidas Kontrak baru ini memiliki durasi yang sama seperti kontrak sebelumnya Adidas akan jadi penyedia aparel Manchester United selama 10 tahun ke depan MU akan mendapatkan bayaran sebesar 90 juta pond sterling per tahun Berarti nilai kontraknya ini berada di angka 900 juta pond sterling Atau setara 1,7 triliun rupiah Inter Milan ingin memboyong selarin Balogun ke QCB Miyaza Tetapi mereka tak bisa menyangkupi valuasi Arsenal yang berkisar di angka 40-50 juta euro Alhasil, Nerazzurri memilih mempersiapkan proposal dengan klausul njelimat Yang bisa menjadi solusi untuk semua pihak terkait Menurut Corriere delusport, Inter Milan meminjam Balogun selama semusim dengan klausul pemilihan 35 juta euro Yang akan aktif begitu penyerang muda tersebut mencapai target-target yang telah ditentukan Federico Ciesa disebut menarik minat tim kaya Arab Saudi Tabarnya mereka bersedia memberikan tawaran kontrak 3 tahun dengan gaji sekitar 20 juta euro Atau sekitar 332 miliar rupiah per musim Namun, tawaran menggiurkan dari timur tengah itu belum cukup untuk membuat Ciesa tergoda Ia pun digabarkan menolak dan sama sekali tidak berminat untuk pergi berkarir di Arab Saudi Walau kini banyak pemain bintang di sana Ciesa diklaim kini lebih fokus untuk bisa mengembalikan kondisi terbaiknya Untuk menyambut musim 2023-2024 Victor Ossimhen ditawari kontrak baru hingga 4 tahun ke depan oleh Napoli Ia bakal mendapatkan bayaran 7 juta euro per musim Angka itu melebihi kuota gaji Napoli yang hanya 3,5 juta euro per pemain Selain itu, Napoli ingin menaikkan klausul rilisnya dari angka yang ada sekarang Saat ini, ia hanya punya rilis di angka 120 juta euro Di kontrak barunya, Napoli tak ingin mendapatkan harga di angka minimal 160 juta euro Pembicaraan kedua belah pihak masih akan berlangsung dalam waktu dekat AC Milan belakangan sibuk berbenah Dengan mendatangkan pelatih keeper baru menjelang kick-off musim 2023-2024 mendatang Adalah Tony Roberts, ex Wolverhampton Wonders Yang dibawa masuk dalam staf kepelatian Stefano Pioli di AC Milan Selepas mendatangkan Roberts, AC Milan dikabarkan akan melepas satu keeper Di bursa transfer musim panas tahun 2023 ini Keeper tersebut adalah Davis Vasquez Yang kabarnya akan dipinjamkan ke tim gurum Liga Inggris, Seven Wands Die Tanggir Qatar, Seh Jasim ternyata memiliki siasat untuk membucuk keluarga Glazer Agar segera menjual saham setan merah Siasat tersebut adalah Seh Jasim memberi penawaran 5 miliar ponsterling kepada Manchester United Tapi ditambah dengan 1 miliar ponsterling lagi Artinya, Seh Jasim siap memenuhi tuntutan keluarga Glazer yang ingin menjual Manchester United Dengan total saham 6 miliar ponsterling Meski demikian, kunci utama tetaplah di tangan keluarga Glazer yang sampai sekarang masih jadi pemilik resmi setan merah Chelsea merasa yakin bahwa mereka unggul dalam persaingan untuk mendatangkan Michael Ollis dari Crystal Palace Klub London Barat itu juga memiliki Ricard Ollis, adik dari Michael di akademi mereka Hubungan positif antara keluarga sang pemain dan pihak klub menjadi kunci dari keberhasilan ini Berdasarkan klausul dalam kontrak Michael Ollis di Crystal Palace Sang pemain memiliki klausul rilis bermilai 35 juta ponsterling yang berlaku pada musim panas tahun 2023 Manchester United digabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood Mereka akan mengumumkan masa depan sang pemain dalam waktu dekat ini Pengumuman ini digabarkan akan digelar paling lambat 2 pekan lagi Lebih tepatnya sebelum MU memainkan laga perdana mereka di Premier League 2023-2024 Langkah ini diambil agar persiapan Manchester United untuk musim 2023-2024 tidak terganggu dengan saga masa depan Greenwood Arsenal nampaknya masih belum mau berhenti belanja Terbaru, The Gunners dilaporkan tertarik memboyong ke Farad Scalia dari Napoli Dilansir Football Transfer, Napoli sama sekali tidak berniat menjual sang wingar Karena ia dinilai telah memberikan kontribusi yang ciamik bagi skuad Il Partino P Jika Arsenal memaksa, mereka harus keluar uang lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkan jasa ke Farad Scalia Sementara Danan The Gunners saat ini sudah menipis Community Shield mempertemukan kampion Liga Inggris dengan jawara Piala FA Laga ini biasanya digelar satu pekan sebelum musim baru Premier League Manchester City datang dengan status jawara Premier League dan Piala FA di Community Shield 2023 The Sky Blues berjumpa dengan runner-up Liga Inggris musim lalu, Arsenal Duel Community Shield antara Arsenal dan Manchester City dijadwalkan pada Minggu 6 Agustus tahun 2023 Malam waktu Indonesia Barat, pertandingan digelar di Stadion Wembley London Jepang berhasil menggusur Spanyol dari posisi puncak klasmen Sementara grup C usai mengandaskan mereka dengan skor telak 4-0 Gol tersebut diciptakan oleh Hinata Miyazawa di menit ke-12 dan 40 Riko Uweki di menit ke-29 dan Mina Tanaka di menit ke-82 Hasil ini membuat Nadi Siko sukses melaju ke babak 16 besar dengan raihan sempurna 9 poin mereka akan menghadapi runner-up grup Anurugia Sementara itu, Spanyol tetap menemani Jepang ke fase selanjutnya Di babak 16 besar, Alexia Putelas dan kawan-kawan bakal berhadapan Dengan peringkat pertama grup A Piala Dunia Wanita tahun 2023, Swiss Zambia berhasil mengoleksi poin perdananya Usai menudukan Costa Rica dengan skor 3-1 Gol tersebut dijetak oleh Lusomo di menit ke-3 Barbara Banda di menit ke-31 Rassel Gundanaji di menit ke-93 Berkat hasil ini, sementara Costa Rica tetap berada di jorang kelas men grup C Mereka tidak bisa mengoleksi satu poin pun di fase grup ini Gol dari Daphne Monge pada menit ke-47 menjadi gol debut dan satu-satunya di Piala Dunia Wanita tahun 2023 Australia sukses menunjukkan taringnya di akhir fase grup ini Mereka mampu melibas Kanada 0-4 berkat gol yang dilesakan oleh Hailey Rosso di menit ke-9 dan 39 Mary Fowler di menit ke-58 dan penalti dari Steph Cutley di menit ke-94 Kemenangan telak ini mampu membawa tim Asuhan Tony Gustavon melaju ke fase selanjutnya sebagai juara grup Mereka akan berhadapan dengan runner-up grup D di babak 16 besar Sementara itu, Kanada secara tragis finish di posisi ketiga dengan perolehan 4 poin Ini tentu hasil buruk mengingat mereka adalah peringkat ke-7 FIFA saat ini Di pertandingan lain, Republik Irlandia berhasil meraih poin perdana usai menahan imbang Nigeria dengan skor akhir 0-0 Meski begitu, tim berjulung The Grealish in Green itu harus puas berada di jorang kelas men akhir grup D dari sekali imbang dan satu kali kalah Sementara itu, hasil imbang yang diraih Nigeria membuat mereka tergeser dari yang semula berada di puncak menjadi runner-up Kendati demikian, Super Falcons tetap bisa melangkah ke fase berikutnya dan akan berhadapan dengan juara grup D di babak 16 besar Liverpool akhirnya sudah menetapkan kapten baru jelang dimulainya musim 2023-2024 Virgil van Dijk dipilih jadi kapten dan Trent Alexander-Arnold merupakan wakilnya Penunjukan van Dijk sebagai kapten bukanlah kejutan Sebelumnya ia sudah memimpin Dreds di 43 pertandingan Tohbek berusia 32 tahun ini juga kapten di timnas Belanda Jiwa kepemimpinannya sudah terbukti Sejak didatangkan dari Southampton pada 2018 lalu Van Dijk jadi komponen utama kesuksesan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir Gelendang Brazil Fabinho telah bergabung dengan alitihad dari Liverpool dengan kontrak 3 tahun Klub Saudi mengumumkan pada hari Selasa 1 Agustus tahun 2023 Rincian keuangan tidak diungkapkan tetapi media Inggris melaporkan Juara Liga Pro Saudi itu membayar 40 juta bonus terlih untuk pemain berusia 29 tahun itu Fabinho akan bergabung dengan pemenang balon di Orkari Benzema Dan mantan gelendang Chelsea Ngo Lokante di klub yang berbasis di Jeddah Inter Milan resmi merilis jersi tandang baru untuk musim 2023-2024 Klub berjulukannya Razuri ini kembali ke warna putih dengan kerafi untuk jersi tandang mereka Namun pada jersi Inter Milan terbaru ini Garis warna biru hitam yang menjadi identitas nerazuri Akan tetap terpampang diagonal di dominasi warna putih Sentuhan garis diagonal biru hitam ini seolah bangkitkan gaya klasik identitas Inter Milan Pasalnya desain garis biru hitam diagonal sudah dipakai Inter Milan Sejak musim 1963-1964 saat era La Grande Inter Al-Nasar menantang Monastir dalam laga fase grup Liga Champions Arab Gol bagi Al-Nasar baru tercipta pada menit ke-41 melalui Anderson Taliska Pada menit ke-66 Monastir menyamakan kedudukan Boleh yang ditendangki Persadok Yades di Sundul Alila Jami Serangan Al-Nasar pada menit ke-74 menghasilkan gol kedua Umpan Sultan Al-Ghanam dimanfaatkan baik oleh Ronaldo Sepak pojok Brozovic ditandu Ronaldo Bula ditepis Yades dan kemudian Abdullah Al-Amri menyabar bula muntah Pada menit terakhir waktu normal Serangan Al-Nasar kembali menghasilkan gol oleh Abdul Aziz Al-Elewal Al-Nasar menang 4-1 atas Monastir Alex Kolado telah menetapkan pandangannya pada tantangan baru Saat ia memulai peminjaman satu tahun ke klub Arab Saudi Al-Ahdoud FC Pemain sayap yang baru-baru ini menandatangani kesepakatan dengan Real Betis Tampaknya siap memberikan pengaruh yang signifikan dalam landscape kompetisi sepak bola Arab Saudi Dimasukkannya Kolado ke dalam skuad mereka adalah pernyataan yang jelas tentang ambisi dan keinginan klub untuk bersaing di level tertinggi Arsenal dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan David Raya sebagai bagian dari usaha Untuk memboyongnya ke Emirates Stadium dari Brentford Laporan ini disampaikan oleh Fabrizio Romano Pembicaraan dilaporkan berlangsung lancar dan Arsenal kini tinggal membuka negosiasi dengan manajemen Brentford Romano mengungkapkan tidak ada masalah dengan Raya Tetapi poin kuncinya adalah antar klub karena Brentford selalu menuntut biaya 40 juta ponsterling Dan harga itu harus dipenuhi jika ingin merekrut sang keeper Pemain timnas Indonesia Ilkan Bagot masuk dalam daftar pemain-pemain Iwit Stowen Yang memiliki nomor punggung untuk musim kompetisi 2023-2024 Dalam rilis resmi klub pada Senin Petang Waktu Setempat atau Malam Waktu Indonesia Barat Bagot mendapatkan nomor 26 Kendhati sudah mendapat nomor punggung untuk musim 2023-2024 Belum diketahui apakah Bagot bakal masuk ke dalam tim utama Squad The Traktor Boys Atau tetap bakal dipinjamkan Antirepik akhirnya telah menemukan klub baru musim panas ini Dimana ia akan bermain dengan klub asal Turki Besiktas Kabar bergabungnya Repik dengan Besiktas ini sendiri diumumkan langsung oleh pihak Besiktas Melalui akun Twitter resmi mereka Repik sendiri kabarnya ditebus dengan mahar yang cukup terjangkau yaitu 2 juta euro Di Besiktas sang pemain juga akan mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta euro untuk setiap musimnya Proses transfer Repik ke Besiktas ini tergolong cukup cepat dan juga tak memakan waktu lama Liverpool jadi salah satu klub yang dikaitkan dengan rumor kepergian kilian Mbappe dari Paris Saint-Germain Sang pemain sendiri dihargai dikisaran 200 juta euro Harga tersebut tidaklah murah Oleh karena itu, klub tertawa ketika muncul laporan yang mengaitkan Mbappe akan berlabuh ke Liverpool Alasan mendasar klub tertawa karena transfer itu nyaris mustahil terjadi Menurutnya, Mbappe tidak mungkin ke Liverpool dengan situasi finansial klub saat ini Ivan Fresneda, pekanan Real Valladolid ini akhirnya mulai mendapat keseriusan dari peminatnya Klub yang pertama memulai negosiasi secara serius adalah Barcelona Negosiasi telah dilakukan antara Barcelona dengan perwakilan sang pemain Barcelona ingin tahu respon sang pemain apakah berminat pindah ke Spotify Camp Nou atau tidak Banderol harga Fresneda juga sudah diturunkan secara signifikan oleh Valladolid Sang pemain bisa diboyong dengan hanya 20 juta euro Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe